Pendekar Cengeng Jilid 6 Dalam keadaan sehat saja Hek Siau Kui Bo sudah terdesak hebat oleh Ye Uli, apalagi sekarang dalam keadaan tulang lengan kirinya patah, biarpun ia bermain suling dengan tangan kanan namun ia membutuhkan tangan kirinya sebagai imbangan gerakan dan juga sebagai pancingan, ancaman, tangkisan atau serangan. Dengan lumpuhnya lengan kirinya, ia kehilangan hampir setengah kesaktiannya dan sebentar saja ia sudah mandi keringat dingin dan menjadi pucat sekali. Ye Uli Yang Sin Kenapa bukan engka sendiri yang datang membunuhku tiba-tiba nenek itu menjerit dengan suara menyayat hati. Mendengar ini teringatlah Ye Uli akan kakeknya, akan ayah bundanya, paman bibinya, dan saudara-saudaranya yang terbunuh iblis ini dan tak tertahankan lagi ia menangis terisak-isak. Air matanya membanjir ke atas pipinya dan tentu saja menghalangi pandang matanya. Dalam keadaan seperti itu, Hek Syao Kwi Bo tidak menyianyakan waktu. Sulingnya berkelebat menusuk leher Ye Uli dengan kecepatan yang tak mungkin dapat dihindarkan lagi. Yali terkejut, cepat membuang diri ke samping sambil tongkatnya bergerak dari bawah. Namun patukan suling hitam itu masih mengenai pundaknya dan darah munkrat dari daging di atas pundak kirinya. Akan tetapi Hek Syao Kwi beroboh terguling sambil menjerit ngeri. Ternyata pada detik yang bersamaan, ujung ranting di tangan Ye Uli telah berhasil menotok jalan darah di ulu hatinya membuat tubuhnya seketika menjadi lemas dan ia tidak kuat berdiri lagi. Ye Uli dengan tangan kiri memegangi pundak dan tangan kanan memegang ranting dengan air metu bercucuran. Melangkah maju di atas genteng menghampiri lawannya yang masih memegang suling hitamnya akan tetapi sudah tak berdaya, rebah miring dan mendekam di atas genteng. Dua pasang metu bertemu pandang, yang sepasang penuh kebencian bercampur ketakutan, yang sepasang lagi penuh kebencian bercampur keharuan. Tangan yang memegang ranting menggigil. Tiba-tiba terjadi perubahan pada wajah Hek Syao Kwi Bu. Kini sinar kebenciannya lenyap yang tinggal hanya ketakutan. Tubuhnya menggigil mukanya pucat sekali dan bibirnya bergerak-gerak jangan. Jangan siksa aku ah jangan siksa aku ketika Ye Uli melangkah maju setindak lagi, Hek Syao Kwi Bu menggerakkan sulingnya dengan sisa tenaga terakhir ia mengetuk kepalanya sendiri. Terdengar suara kerak dan kepala nenek iblis ini pecah darah dan otaknya berhamburan, nyawanya melayang entah kemana. Ye Uli berdiri dengan muka pucat memandang mayat musuhnya, kemudian dengan air metu berlinang ia berdongak ke atas dan memandang angkasa yang amat indah, di mana awan putih berarak di sinari cahaya kemerahan matahari pagi. Dalam pandangan matu yang dibikin suram oleh air matanya, ia melihat seolah-olah awan-awan putih itu membentuk wajah kakeknya, si dewa pedang, wajah ayahnya, wajah ibunya, wajah paman dan bibi serta saudara-saudaranya. Mereka itu seolah-olah tersenyum kepadanya. Ketika cahaya matahari melenyapkan bayangan wajah-wajah itu, ia menunduk dan ternih yang kata gurunya. Orang yang suka melakukan perbuatan keji yang suka menyiksa dan membunuh orang, padahal kekatnya adalah orang-orang pengecut yang melakukan perbuatan keji itu terdorong oleh rasa takutnya, dahulu ia tidak mengerti akan maksud ucapan ini, akan tetapi sekarang melihat mayat Heksyukwibo dan mengenang betapa nenek iblis ini amat ketakutan menghadapi pembalasan baru ia mengerti. Heksyukwibo yang terkenal keji, suka menyiksa dan membunuh manusia lain ini padahal kekambia hanya seorang pengecut besar. Ia lalu menoleh ke bawah dan apa yang dilihatnya membuat ia menahan nafas. Mayat-mayat bergelimpangan dan bertumpuk. Darah mengalir membuat halaman depan itu menjadi genangan air merah. Dua orang gadis dan dua orang pemuda masih mengamuk. Sisa anak buah bajak tinggal paling banyak dua puluh orang lagi. Mereka ini hanya berani melawan karena terpaksa, karena melarikan diri berarti mati oleh senjata empat orang muda yang gagah perkasa itu. Maka mereka melawan mati-matian. Melihat ini Ye Uli menggerakkan tubuh huya, melayang turun dan menggerakkan rantinga. Terang-terang-terang semua pedang di tangan empat orang muda terlempar dan terlepas dari pegangan, Ye Uli menjurah kepada mereka berempat. Maaf, saya rasa cukup banyak penyembelian. Kemudian ia membalik dan berkata, suaranya tetap halus akan tetapi penuhi bawah. Kalian tidak lekas berlutut. Minta ampun kepada empat orang pendekar ini dan berjanji merobah watak jahat. Dua puluh orang bajak itu lalu melempar senjata masing-masing dan menjatuhkan diri berlutut. Mengangguk-anggukan kepala minta-minta ampun, Ye Uli lalu meninggalkan empat orang muda yang terlongong. Sekali melompat ia sudah berada di tengah-tengah pertempuran antara Dewi Suling dan dua orang pendeta. Memang patut dikagumi kelihayaan Dewi Suling. Biarpun dikeroyok dua orang pendeta berilmu tinggi serta sudah sejak tadi ia tergesak dan terus dihimpit, namun dua orang lawannya belum juga berhasil merobohkannya. Hanya dua kali ia terkena senjata lawan, sebuah gebukan tongkat liong losu mengenai pinggir pinggulnya, serta pedang siau minmo menyerempek pundaknya. Akan tetapi ia masih terus bisa bertahan, keringatnya telah membasahi seluruh tubuh, membuat pakaian merah yang tipis halus serta ketat itu melekat di tubuh, membuat ia seperti dalam keadaan telanjang bulat berkulit merah. Jiwi Ciam Pual, harap tahan. Seru Ye Uli yang tiba-tiba sudah berada di tengah mereka. Kedua pendeta itu melangkah mundur serta menatap aneh, sedangkan Dewi Suling terhuyung-huyung karena lelahnya, lalu menjatuhkan diri duduk di atas tanah, Sulingnya melintang di atas pangkuan. Harap Jiwi Ciam Pual, dua orang gagah, sudi memaafkan kelancangan Teo Chu, akan tetapi Teo Chu mintakan ampun untuk dia, ia menudin ke arah Dewi Suling yang melihat ke arahnya dengan matel, terbelalap aheran, tercengang serta juga kagum. Omi Tohut, Ye U Kong Chu, Cuan Muda Ye U, apakah tidak tahu betapa jahatnya wanita ini dan betapa berbahayanya membiarkan dia hidup serta menggoda pemuda-pemuda tak berdosa Ye Uli, dia ini adalah Cui Siaw Sian Lima Jinimau atau juga disebut Dewi Suling, murid Hek Siaw Kui Bo yang amat cabul dan ganas. Dua orang murid Pinco hampir aja menjadi korbannya. Dia jahat sekali patut dibunuh. Mengapa kau menghalangi kami? Ha baha, orang muda, apakah kau mau mengecewakan gurumu dan kami dengan kenyataan bahwa kau tergila-gila oleh kecantikannya Ye Uli tidak memperlihatkan kemarahan, akan tetapi matanya yang merah mengeluarkan sinar berkilat yang membuat Hap Tojin membungkam mulutnya. Jiwi Ciam Pual, kalau Teo Chu membiarkan dia ini tewas di depan matel, Teo Chu, hal ini bahkan akan membuat malu hati guru Teo Chu yang tercinta, seorang gagah harus mengenal budi, membalas kebaikan dengan kebaikan pula berlipat ganda, membalas kejahatan dengan keadilan tanpa dibutakan perasaan dendam. Teo Chu pernah ditolong wanita ini, kalau tidak ada wanita ini, tentu Teo Chu sudah tewas di tangan Hek Siaw Kui Bo. Oleh sebab itu, mana bisa Teo Chu membiarkan saja dia terbunuh di depan matel, Teo Chu. Harap Jiwi Lociampu Sudi memaklumi hal ini serta memaafkan Teo Chu. Kalau Jiwi berkeras mau membunuhnya sedangkan di sini sudah begini banyak manusia terbunuh biarlah Teo Chu Liyong. Lo Su. Berdoa. Dengan menegusnya serta menerima kematian di tangan Jiwi, Omi Tohut penuh takjub. Sian Chai, kau hebat. Ha-ha-ha. Takeh. Hanitkong, dahulu kau mengalahkan kami, sekarang mulimu. Ha-ha-ha. Dua orang pendeta itu lalu melangkah mundur sampai tiga tindak, pertanda mereka tidak akan menyerang Dewi Suling. Ye-Uli membalikan tubuh ke arah Dewi Suling. Lalu ia berkata, Nona, kau telah menyelamatkan jiwaku dari tangan Hek Siaw Kui Bo. Sekarang aku telah menebus jiwamu dari tangan kedua lociampu, maka sudah tidak ada budi apa-apa lagi di antara kita. Kita berselisih jalan. Hanya aku memberi nasihat kepadamu, tinggalkanlah jalan gelap, carilah jalan terang. Engkau masih muda cantik serta berilmu tinggi, masih belum terlambat bagimu buat bertobat dan merubah jalan hidup. Kalau kelak kita saling berjumpa serta engkau masih tetap terbuat jahat, terpaksa aku harus menamparmu Dewi Suling bangkit sendiri perlahan, sejenak ia melihat ke wajah pemuda baju putih itu, penuh harap, penuh rindu serta penuh kasih. Tetapi ia melihat sinar matu Ye Uli tetap diam seperti air di telaga barat, ia menunduk serta terisak. Lalu ia mengangguk, kemudian dengan sedu seder naik dari dadanya, ia memutar tubuhnya lalu lari pergi dari tempat itu. Kali ini tidak ada suara melengking yang menjadi tanda setiap kali Dewi Suling pergi. Dua orang pendeta itu lalu memerintahkan sisa-sisa anggauta bajak yang takluk buat merawat temannya yang terluka serta mengurus mayat-mayat yang bergelimpangan. Kemudian Totei E Kong, Liong Losu membawa dua orang murid wanitanya ke tempat terpisah. Cixian dan Liceng, secara kebetulan sekali kita dapat bertemu dengan sahabat Kuhab Tojin dan dua orang muridnya. Pin Cheng lihat dua orang muridnya itu baik dan gagah, dan Pin Cheng akan menjadi bahagia sekali andai kata kalian dapat berjodoh dengan dua orang murid sahabat Kuhab Tojin itu. Bagaimana pendapat kalian? Kalau cocok, akan Pin Cheng bicarakan dengan Kuhab Tojin. Tentu saja kau akan kumintakan izin orang tua muli Cheng. Dan engkau boleh memutuskannya sendiri, Cixian, tiba-tiba Cixian menubruk kaki gurunya yang bersilah itu sambil menangis terseduh-seduh. Suhu, ampunkan Teocu, Teocu tidak, tidak sanggup memenuhi perintah suhu, lebih baik suhu bunuh saja Teocu murid yang murtad ini Om Itohut. Apa artinya ini? Mengapa kau bersikap begini? Apakah yang terjadi? Liceng mengapa sucimu bersikap begini? Betapa kaget dan heran pendeta gundul itu ketika Liceng yang biasanya keras hati dan tabah. Itu juga menjatuhkan diri berlutut dan menangis di samping sucinya. Eh, eh, bagaimana ini? Cixian, Liceng, di mana kegagahan kalian? Hayo bangkit dan ceritakan yang jelas ia membentak, agak marah, berbeda dengan sikapnya yang biasanya lemah lembut. Suhu, ampunkan Teocu, akhirnya Cixian berkata, Teocu sudah berjanji dalam hati, hanya ada dua pilihan bagi laki-laki yang telah melihat Teocu dalam keadaan, telan yang bulat. Pilihan ini ialah, dia harus Teocu bunuh dan kedua dia harus menjadi jodoh Teocu, sepasang macu yang lebar itu terbelalak, kedua tangan mengelus perut yang telanjang dan gendut sedangkan mulutnya berkata, Om Itohut, telanjang bulat, bunuh, jodoh? Apa artinya semua ini? Cixian muridku namun lau Cixian hanya terguguk menangis. Li Cheng tidaklah selemah kakak seperguruannya, maka setelah menghapus air matanya, gadis inilah yang kemudian menceritakan kepada gurunya tentang peristiwa penghinaan yang mereka alami malam tadi. Betapa mereka tertawan, kemudian ditelanjang kau dan hampir saja dinodai empat orang kepala bajak kalau tidak muncul Ye Uli yang menolong mereka. Suhu tentu dapat memahami perasaan suci dan juga perasaan Teocu sendiri. Tucu semalam dengan suci, sependeritaan. Setelah tubuh kami terlihat seperti dalam keadaan itu bagaimana kami dapat menjadi istri orang lain? Yang Cixu Gou yang melihat keadaan kami telah kami bunuh. Adapun, dia, dia penolong kami mana mungkin kami membunuhnya? Karena inilah, usul perjodohan Suhu tidak mungkin dapat Teocu berdua memenuhinya, Toteokong Liong Losu meugerutkan kening dan meogang auk angguk, Omi Tohut, semoga manusia terbebas daripada nafsunya sendiri. Pinceng hanya mengusulkan, akan tetapi, yah, keputusannya ada pada kalian sendiri. Pinceng akan kembali ke pertapaan, soal ini terserah kalian. Kalian sudah cukup dewasa, sudah cukup belajar ilmu, Pinceng memberi izin kepada kalian berdua untuk menempuh hidup sendiri. Ligang, engkau yang masih mempunyai keluarga, berlakulah murah kepada sucimu, baik, suhu. Suci tentu saja ikut bersama Teocu, kata Tan Licheng yang merangkul sucinya yang menangis tori sak-isak. Hwasio itu menarik napas panjang lalu keluar dari tempat itu, menyeret tongkatnya. Setiba ayah di luar ia disambut Siao bin Mohab Tojin yang tertawa-tawa. Eh, Toteokong, kenapa kalian muram wajahmu Hwasio itu menghela napas? Ahaha, Toyu, alangkah inginnya hatiku bisa segembira engkau ini. Di dunia banyak hal-hal yang menyusahkan hati di manakah adanya Yew Kong Cu dia tidak herpamit. Telah pergi begitu saja. Dengar suaranya Tosu itu menudin ke arah utara. Hwasio tua itu berhenti dan mengarahkan pandang matanya. Sayup sampai terdengar lengking tinggi menyayat hati seperti orang menangis. Dia kah itu? Pergi sambil menangis. Pendekar cengeng. Entah menangis entah tertawa dia sekarang, akan tetapi tadi kulihat dia menangis ketika dia melihat para bajak mengurus mayat-mayat yang amat banyak itu. Kemudian ia pergi tanpa pamit, kemana kemana? Entah kemana dia siapa tahu ya, tidak ada ya ok tahu kemana perginya Yew Lisi pendekar cengeng. Setelah ia berhasil membinasakan Heks Yau Kuibo, menyelamatkan nyawa Dewi Suling, dan sekaligus merusak hati dua orang gadis tanpa ia sengaja dan ia ketahui. Dua orang nona Yau kini sudah keluar dari tempat terpisah tadi pun bengong. Mendengar suara lengking meninggi dan makin menjauh itu. Juga Oh Yang Teg dan Gui Siong yang merasa amat kagum terhadap Yew Lisi, hanya saling pandang dan berjanji dalam hati untuk mencontoh sepak terjang si pendekar cengeng dan memperdalam ilmu silat mereka. Totei Eko, aku telah membebaskan murid-muridku untuk memasuki dunia ramai dan mendarma baktikan kepandayan mereka guna masyarakat. Aku telah bebas, hahaha ia memegang lengan hosyo itu. Dan bagaimana dengan Engi Kau Omi Tohut, Pinceng juga melepas pergi kedua orang murid Pinceng, Cisian akan ikut adik seperguruannya yang mempunyai orang tua di Ankeng, Pinceng akan pergi ke gunung, bagus. Mari ikut bersamaku, Totei Eko. Mari kita lupakan segala kedukaan hidup. Di sana kita dapat mencitur, kita salurkan semua nafsu-nafsu duniawi melalui papan catur. Kalau perlu kita boleh membunuh raja di papan catur, boleh bertaruh tanpa merugikan orang lain. Hahaha baiklah Tzu Yew, sahabat. Pinceng akan belajar gembira dari Siao bin Mohab Tojin, dua orang pendekta tua itu sambil bergandeng tangan lalu meninggalkan tempat itu pula, tanpa menoleh lagi kepada murid mereka Ouyang Tek Dan dan Gui Xiong kini berhadapan dengan Lau Chi Sian dan Tan Li Cheng yang masih merah matanya bekas menangis. Dua orang pemuda itu dengan sikap sopan lalu memberi hormat dengan merangkap kedua tangan depan dada yang dibalas oleh dua orang gadis itu dengan sopan pula. Soal mengurus bekas-bekas bajak itu harap Jiwi Xio Chia, nona berdua, serahkan saja kepada kami. Tentu Jiwi sudah mendengar bahwa kami adalah murid-murid Siao bin Mohab Tojin, nama saya Ouyang Tek Dan ini adalah Sete Gui Xiong, Tan Li Cheng yang lebih tabah daripada sucinya setelah membalas penghormatan itu lalu menjawab. Terima kasih atas kebaikan Jiwi tuaku, kakak berdua, karena guru kita bersahabat tidak akan keliru kiranya apabila kita melanjutkan persahabatan itu. Aku bernama Tan Li Cheng tinggal bersama orang tuaku di toko obat dalam kota An Keng. Dan ini suci kulau Chi Sian. Sekarang kami hendak ke An Keng dan apabila Jiwi lewat di An Keng, kami persilahkan Jiwi umuk singgah di rumah kami. Banyak terima kasih atas kemurahan Jiwi Xio Chia, jawab pula Ouyang Tek. Sekali lagi mereka saling memberi hormat kemudian sambil menggandeng tangan sucinya Li Cheng mengajak Chi Sian pergi meninggalkan tempat itu diikuti pandangan mata dua orang pemuda perkasa dengan penuh kekaguman. Untung bahwa kedua orang pemuda itu tidak dapat menjenguk isi hati dua orang gadis itu, juga tidak mendengar pengakuan mereka. Pengakuan Yark menyatakan bahwa mereka berdua itu mau dijodohkan kalau dengan si pendekar cengeng. Dunia persilatan gempar, para tokoh Liu Klim dan Kang O, datuk-datuk serta cabang-cabang atas, baik dari aliran pentih, bersih, maupun hitam, sesat, menjadi geger dengan munculnya seorang pendekar muda yang terkenal dengan sebutan pendekar cengeng. Dunia persilatan menyebutnya pendekar cengeng karena pendekar muda yang perkasa ini seringkali menangis. Tangannya amat ampuh, tongkat maupun pedangnya amat lihai merobohkan lawan-lawan yang kuat, akan tetapi kedua matanya selain bertucuran air matu dan ia menangis sedih menyaksikan mayat-mayat lawan yang roboh di tangannya. Juga ia selalu tidak dapat menahan air matanya kalau mendengar penuturan yang menyedihkan dari mereka YNG mohon pertolongannya. Di dalam waktu kurang dari setahun saja pendekar cengeng ini telah membasmi tujuh buah sarang bajak sungai di sepanjang sungai yang cek yang serta belasan buah sarang perampok di hutan-hutan. Semua perbuatan ini dilakukan karena ada sebabnya bukan sekali-kali ia mencari sarang penjahat-penjahat itu. Kalau tidak dia sendiri yang kebetulan dihadang perampok tentu ada orang-orang lain yang menjadi korban kejahatan dan ia kebetulan melihatnya. Ye Uli, si pendekar cengeng ini tidak pernah lupa kata-kata gurunya, serta tidak mau mencari permusuhan bahkan tidak mengusik para penjahat kalau saja ia tidak melihat kejahatan dilakukan orang. Kalau ia kebetulan melihatnya, barulah ia turun tangan dan sekali ia membasminya celakalah gerombolan penjahat itu. Para tokoh Kang Ong kaum sesat merasa sakit hati kepadanya sebab kematian kawan-kawan mereka serta saudara-saudara seperguruan mereka dan mereka selalu mencari kesempatan buat membalas dendam serta membunuh pendekar cengeng. Sebaliknya, para tokoh Kang Ong kaum pendekar merasa iri hati dan penasaran kepadanya serta mereka pun mau bertemu dengan pendekar muda ini buat ditantang bertibu, mengadu kepandayan silat. Ye Uli bukan tidak tahu akan hal ini. Ia tahu bahwa banyak orang pandai marah kepadanya, tetapi ia pura-pura tidak tahu dan sebab sikapnya selalu sederhana tidak suka menonjolkan diri, maka tidak ada orang yang mengira bahwa pemuda baju putih ya kelihatan lemah, pakaian serta sikapnya sederhana seperti seorang perantau miskin itu adalah pendekar cengeng yang menggembar kau dunia persilatan. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali Enli telah memasuki dusun kibun. Walaupun hatinya sudah digembleng oleh si manusia sakti Hanit Kong, tetapi hatinya berdebar penuh keharuan ketika ia memasuki dusun yang sunyi serta tentram ini, dusun yang tidak pernah dilupakannya selama hidupnya yaitu dusun tempat tumpah darahnya, di mana darah ibunya tertumpah di waktu melahirkan. Dusun tempat kelahirannya. 16 tahun ia telah pergi dari dusun ini. 15 tahun digembleng suhunya di puncak tapiesan kemudian setahun merantau setelah turun gunung. Dusun itu sendiri tak pernah berubah tetapi cuma penduduknya yang berubah. Ia kini tidak kenal akan wajah seorang pun serta tidak ada seorang pun di dusun itu mengenalnya. Tentu saja bisa demi kisuh halnya. Karena dahulu ia baru berusia 8 tahun, kini telah menjadi seorang pemuda tinggi tegak berusia 24 tahun. Perihati Ye Uli melihat betapa rumah-rumah di dusun ini masih seperti 16 tahun yang lalu, rumah penghuni dusun masih merupakan pondok buruk. Demikianlah keadaan hampir di seluruh dusun, tidak ada kemajuan, rakyatnya miskin dan hidup serba kekurangan. Kekayaan bertumpuk-tumpuk di kota di mana orang-orang hidup bergelimang kemawahan. Anehnya di kota-kota inilah bertumpuk bahan makanan memenuhi gudang-gudang besar, bahkan makanan memenuhi gudang-gudang besar, bahkan sampai membusuk katena terlampau banyak dan berlebihan. Sedangkan di dusun-dusun di mana bahan makanan itu ditanam orang, yang menjadi sumber bahan makanan, malah kekurangan makanan, memang kalau direnungkan amatlah aneh dan janggal, namun nyata demikian tempat sumber bahan makanan malah kekurangan makanan, petani malah kekurangan makan di tengah sawah. Keadaan seperti ini tidaklah aneh kalau diketahui bahwa seluruh sawah ladang itu kesemuanya hanya dikuasai oleh beberapa orang saja, dan para petani yang bekerja di sawah hanyalah merupakan buruh-buruh tani yang menerima upah amat sedikit, hanya cukup buat dimakan seorang saja. Sudah pasti para petani ini mempunyai keluarga maka timbulah kelaparan sebab jatah makanan buat seorang dimakan kadang-kadang 4 atau 5 orang. Akibat hal ini pula menimbulkan pemerasan tenaga, sampai anak-anak kecil terpaksa bekerja di sawah untuk sekedar mencari isi teut pencegah kelaparan. Bagi para penduduk dusun yang miskin, hidup mereka lebih rendah serta lebih sengsara daripada kerbau. Pekerjaan berat di sawah ladang, makan tidak kenyang. Binatang kerbau masih dapat mengenyangkan perut serta tidak kelaparan sebab binatang ini dapat makan rumput yang tidak usah dibeli oleh majikannya. Para pemilik tanah yang membutuhkan kemewahan dan sebab kemewahan hanya dapat ditemukan di kota tentu saja mengirim seluruh hasil tanah ke kota untuk ditukar dengan harta benda. Hal inilah yang menyebahkan akibat bahwa di kota sampai berlebihan makanan, sebaliknya di dusun sebagai sumber makanan malah sampil banyak orang mati kelaparan. Tanah kuburan di luar diuswoki pun amat luas. Kuburan ini sudah tua sekali, sudah ratusan tahun dipakai sebagai tanah kuburan sehingga setelah beberapa kali dipakai masih tetap digali lagi buat dipakai yang baru. Di tanah kuburan inilah 16 tahun yang lalu semua jenazah keluarga Yew dikubur oleh penduduk dusun kibun. Dikubur menjadi satu, merupakan gundukan tanah yang tinggi. Ayah bundanya, dua orang pamannya dan dua orang bibinya, dan kakak kandungnya, tujuh orang kakak nisan, empat orang pelayan semua berjumlah 19 orang anggauta keluarga kakeknya, ditambah mayat dua orang penjahat suami istri kim tujuh kuan hok dan dikyam so kuaisi maka di dalam gundukan tanah kuburan ini terdapat 21 orang mayat yang dahulu binasa dalam tangan heksyau kuibu. Teringat akan ini, tak dapat ditahan lagi, air mati Yewuli bertucuran ketika ia berdiri di depan gundukan tanah kuburan. Ia lalu menjatuhkan diri berlutut. Biarpun ia sudah berhasil membalas dendam, berhasil membunuh heksyau kuibu, akan tetapi ia masih merasa menyesal dan berduka karena ia sama sekali tidak diberi kesempatan untuk membalas budi orang tuanya tidak diberi kesempatan untuk berbakti. Selelah berlutut dan patkui sampai delapan kali di depan gundukan tanah kuburan itu, barulah Yewuli bangkit. Dengan muka pucat dan matu basah di mana ia memandang kesekelilingnya. Kiranya tanah kuburan itu kini telah dikurung oleh delapan orang yang tidak diketahui kedatangannya. Tahu-tahu mereka telah berada di tanah kuburan itu, berdiri mengurung gundukan tanah kuburan berikut Yewuli dengan wajah beringas mengancam seperti iblis-iblis sendiri yang datang hendak mengeroyuknya. Dalam kesedihannya Yewuli tadi sampai tidak memperhatikan sekelilingnya dan baru sekarang ia tahu bahwa delapan orang itu datang dan sikap mereka jelas membayangkan permusuhan. Ia tenang-tenang saja mempermainkan tongkat bambunya dengan kedua tangan, matanya memandang penuh selidik dan bergantian kepada delapan orang itu. Mereka itu berusia antara 30 dan 40 tahun dan sikap mereka jelas menunjukkan bahwa mereka adalah ahli-ahli silat yang pandai. Yewuli memang tidak suka mencari permusuhan dan sikap serta pakaiannya memang amat sederhana, sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia adalah soyang ahli silat, apalagi seorang pendekar yang ternama, kini menyaksikan sik delapan orang itu ia pun ingin menghindari mereka dan pura-pura tidak mengerti bahwa mereka itu mengurungnya. Kembali ia mengangguk ke arah gundukan tanah kuburan sebagai penghormatan terakhir atau berpamit, kemudian ia membalikan tubuhnya untuk pergi dari situ. Hei, berhenti kau seorang di antara mereka yang matanya merah menghardik. Yewuli memutar tubuh menghadapinya dan berpura-pura terheran lalu bertanya. Apakah suan menegur saya siapakah namamu dan mengapa kau bersembah yang di depan kuburan ini tanpa memperdulikan pertanyaannya? Si meti merah itu kembali bertanya. Sekilas pandang saja Yewuli dapat menduga bahwa delapan orang ini adalah orang kasar, golongan kaum susat di dunia Kang Ou. Tidak mungkin mendiang kakek dan keluarganya bersahabat dengan orang-orang seperti ini, akan tetapi karena ia tahu bahwa kakeknya dahulu adalah seorang pendekar pedang yang amat terkenal dan mempunyai banyak sekali musuh di dunia Kang Ou. Maka ia dapat menduga bahwa tentu mereka ini musuh-musuh kakeknya. Kalau orang-orang ini memusuhi sebagai akibat dari sepak terjangnya selama ini, tentu mereka mengenalnya maka ia lalu menjawab sederhana dan berusaha mengelakkan pertempuran. Saya adalah bekas pelayan keluarga Yewuli dan karena tidak ada lain orang lagi yang mengurus kuburan maka mengingat akan Budi dahulu saya datang untuk memberi hormat. Ha, ha, ha. Siapa kira Heksyau Kui Bo dapat tertipu oleh seorang bocah pelayan sehingga terluput daripada pembasmian kata si Mati Merah yang agaknya menjadi pemimpin di antara delapan orang itu? He, he, Buddha Ahina. Belasan tahun yang lalu kau terluput dari kebinasaan, dan kami telah didahului Heksyau Kui Bo membasmi keluarga Yewuti Yang Sin. Biarlah sekarang kami menyempurnakan pembasmian itu sebelum kami berhasil mencari keturunannya terakhir yang kabarnya telah lolos, Yewuli mendongkol sekali. Tidak salah dugaannya. Delapan orang ini adalah musuh-musuh dari mendiang kakeknya. Ia sengaja memperlihatkan sikap takut dan bertanya. Cui, cuon sekalian, siapakah dan mengapa hendak mengganggu saya yang tidak berdosa ha, 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 perlu kau ketahui agar nyawamu kelap cepat melapor kepada arwah Yewuti Yang Sin. Kami adalah delapan orang dari timur yang terkenal dengan julukan Tung Haip Hatong, delapan raja laut timur, dahulu belum sempat membasmi keluarga Yewuti Yang Sin dan kedatangan kami untuk membongkar kuburannya, untuk menghancur leburkan tulang-tulang keluarganya, kebetulan kau datang dan karena kau adalah pelayan keluarga Yewukau tidak terluput daripada pembalasan kami, bersiaplah untuk mampus budak cilik sambaran tangan si mati merah ke arah kepala Yewuli amat kuatnya. Yewuli yang tahu bahwa tak mungkin dia mengelakan pertempuran dan diam sudah mengambil keputusan untuk menghajar mereka ini, malah tidak berkelebihan kiranya kalau ia membunuh mereka ini. Mereka ini adalah orang-orang jahat, tidak mempunyai pribudi dan prikemanusiaan. dan buktinya mereka ini mempunyai niat yang amat keji, hendak membongkar kuburan dan merusakkan tulang keluarga Yewukau. Melihat datangnya pukulan yang dimaksudkan untuk merenggut nyawanya, Yewuli tetap bersikap tenang ia menanti saja karena dari gerakan si mati merah itu ia maklum bahwa tingkat kepandayan mereka ini biasa saya, walaupun si mati merah ini memiliki tenaga luekang yang cukup kuat. Akan tetapi pada detik itu Yewuli terkejut dan terheran-heran melihat berkelebatnya sinar putih yang kecil sekali yang meluncur dari arah kanannya serta menimpal dengan si mati merah, tepat pada jalan darah di pergelangan tangan. Tak! Adul si mati merah berseru kesakitan, tangannya lumpuh dan ia meloncat ke belakang sambil meringis, ia memijat lengan kanannya, lalu dengan memakai jari-jari tangan kirinya ia cabut keluar sebatang jerum kecil yang menancap di pergelangan lengan itu. Yewuli menahan senyum karena maklum bahwa ada orang membantunya, biarlah ia akan berpura-pura bodoh supaya tidak mengecewakan hati si penolongnya, akan tetapi ketika ia menoleh dan melihat berkelebatnya bayangan orang yang menolongnya tadi ia melongo dan memandang kagum. Ternyata dari balik pohon itu meloncat keluar seorang gadis remaja yang cantik molek, agaknya sukarlah dipercaya bahwa gadis ini yang tadi melepas jarum menolongnya. Gadis itu usianya paling banyak 18 tahun, wajahnya berkulit halus dengan sepasang pipi kemerahan matanya bersinar-sinar penuh semangat dan mulutnya yang kecil tersenyum-senyum serta dari pandangan matu dan mulut ini terbayang sifat jenaka dan riang juga nakal penuh ketabahan. Kecantikannya itu tersendiri, seperti kecantikan setangkai bunga liar di dalam hutan. Sedikit pun tidak ada tanda-tanda bekas alat rias pada mukanya yang cantik, kehalusan kulit mukanya warna putih kuning, warna merah di pipi dan terutama di bibirnya semua adalah warna-warna yang wajar, membuktikan kebersihan dan kesehatan tubuhnya. Rambutnya hitam sekali juga amat lebat dan panjang sehingga rambut yang digulung semuanya itu menjadi mahkota hitam yang besar di atas kepala, kalau terurai, agaknya rambut yang halus itu ujungnya akan mencapai paha. Dengan lebat rambutnya sampai anak rambutnya merunggai di dahi dan tengkuk, juga anak rambut yang tumbuh subur di pelipis menjuntai serta menjungat ujungnya di pipi, hampir menyentuh hidung menimbulkan kejelitaan yang lucu pada wajah T.T.U. Matanya seperti sepasang bintang pagi yang cemerlang, bersih dan bening sekali, sinarnya tajam namun selalu berseri gembira serta nakal, bentuk tubuhnya padat ramping, lincah gesit gerakannya dan pakaiannya sederhana pula seperti kereya berhias. Terbuat dari sutera warna hijau puput dengan warna sabuk berwarna emas, sepatunya dari kulit berwarna hitam gadis ini melangkah keluar dari balik pohon sambil tersenyum-senyum tangan kiri bertolak pinggang, tangan kanan memegang sebatang rumput yang ujung tangkainya ia gigit-gigit dengan giginya, sehingga tampak giginya yang berderet putih dan rapih, matanya mengering dan melihat bergantian kepada delapan orang itu yang kini semua melihatnya dengan pandang mati merah. Tung hai petong kalian ini, ya? Wah betul-betul gagah perkasa, delapan orang raja menghadapi seorang pelayan yang tidak tahu apa-apa. Sejak tadi pagi aku sudah curiga dan membayangi kalian, ku kira kalian ini akan merampok dusun ini, kiranya malah lebih hina daripada perampok sebab ternyata kalian bukan lain adalah tikus-tikus kuburan yang tak tahu malu makian tikus kuburan adalah makian yang paling menghina, karena yang dimaksudkan dengan tikus kuburan adalah pencuri-pencuri yang suka membongkar kuburan untuk mengambil benda berharga yang menempel pada tubuh mayat. Dan di antara maling-maling, tikus kuburan inilah maling yang paling rendah serta dianggap hina dan rendah olehkan sesat sendiri sebab merendahkan derajat bangsa maling. Bocah bermulut lancang bentak si mati merah yang kini telah biasa lagi. Tangan kanannya tidak sakit lagi dan hatinya lega sebab ini berarti bahwa jarum itu tidak beracun. Engkau tidak mengenal betul siapa kami maka berani main gila. Apakah kau sudah bosan hidup? Hayo lekas katakan siapa kau dan siapa gurumu, mengapa kau berani mencampuri urusan kami gadis itu melirik serta senyumnya makin melebar. Cantik jelita seperti bidadari, belum pernah Ye Uli bertemu dengan gadis secantik ini. Entah mengapa, segala gerak gerik gadis ini menarik hatinya, membuat jantungnya berdebar-debar serta membuat ia seperti berubah menjadi sebuah arca, tidak mampu bergerak atau bersuara, hanya memandang dengan metle, terbelalak kagum. Hem, kalian ini delapan anak kecil berani menyombongkan diri terhadap nyonya besarmu. Sungguh menjemukan. Siapa tidak mengenal kalian bangsat-bangsat kecil ini? Kalian adalah bajak-bajak di Laut Tunghai, sombong-sombongan memakai julukan delapan raja, padahal tidak becus apa-apa belasan tahun yang lalu. Kalian membajak sebuah kapal, hendak merampas harta dan menghina putri-putri pembesar kuan di kapal itu, kemudian kalian dihajar habis-habisan sampai terkencing-kencing dan terkentut-kentut oleh mendiang Ye Ukyam Sian si Dewa Pedang. Huh, kalian seperti delapan ekor anjing ketakuan melingkarkan buntut dan lari bersembunyi setelah kini Ye Ukyam Sian sekarang menjadi gundukan tanah pura-pura mau gagah-gagahan mau bongkar kuburan. Mencari gigi emas? Atau bekas sepatu? Tak tahu malu Ye Uli makin terbelalak. Bagaimana nona yang maif muda sekali ini tahu akan peristiwa itu? Dia sendiri yaub menjadi cucu si Dewa Pedang tidak tahu dan tidak mendengar dari kakeknya atau ayahnya. Dan sikap gadis ini benar-benar terlalu berani dan betapapun juga amat jenaka dan lucu. Masa gadis berusia kurang dari 20 tahun bersikap seolah-olah delapan orang yang 40 tahun lebih humurnya seperti anak-anak saja. Kalau Ye Uli terheran-heran dan kagum adalah Tung Hai Petong itu yang menjadi kaget sekali, kaget, malu-malu dan marah bercampur aduk menjadi satu, namun rasa kaget dan heran lebih besar sehingga si Mati Merah bertanya, Buda Cilik. Siapa kau darah kecil itu kembali bertolak pinggang, kini dengan kedua tangannya 10 jari-jari yang kecil panjang itu seolah-olah dapat melingkari pinggangnya, begitu ramping pinggangnya, kemudian dengan gerakan lucu jenaka nona ini menuding hidungnya sendiri, hidung yang kecil dan mancung kau mau tahu siapa nonamu ini. Buka pelinga lebar-lebar unjuk mendengar, buka maca baik-baik untuk melihat, akan tetapi teguhkan hati agar kalian tidak akan meroboh pingsan karena kaget dan mati ketakutan. Di depan kalian inilah pendekar wanita muda yang mewarisi ilmu kesaktian dari Kunlun Pai. Akulah yang berjuluk Sian Li Eng Chu, si bayangan bidadari. Setelah kalian berhadapan dengan Sian Li Eng Chu, tidak lekas berlutut, hayo berlutut dan minta ampun, Pai Kui sampai 13 kali, baru Sian Li Eng Chu memberi ampun dan hanya minta sebuah saja daripada daun pelinga kalian masing-masing satu, Kalau tidak kepala kelinci yang akan putus lehernya Ye Uli hampir tak dapat menahan ketawa bukan main nona ini ucapannya itu hebat dan sombong, akan tetapi lucunya, sikapnya sama sekali tidak membayangkan kesombongan bahkan mati dan mulutnya itu membayangkan kenakalan, Jelas tampak oleh Ye Uli bahwa ucapannya yang keluar dari mulut nona itu adalah ucapan yang disengaja, bukan untuk menyombong melainkan untuk mempermainkan delapan orang bajak itu. Ye Uli makin tertarik dan ingin melihat sampai di mana keahlian nona ini, apakah ilmu silatnya selihai mulutnya? Melihat keahlian nona ini tadi menyambitkan jarum, ia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya tetapi karena delapan orang ini adalah orang-orang kasar yang kejam, diam-diam ia bersiap melindungi nona yang menarik hatinya itu. Delapan orang itu tentu saja menjadi marah sekali. Mereka belum pernah mendengar nama julukan Sian Li Eng Chu pendekar wanita tokoh Kunlun Pai, tentu saja memandang rendah. Nona yang masih begitu muda mana mungkin memiliki kepandayan lihai? Di antara delapan orang itu, terdapat seorang yang metuk kirinya buta. Dia inilah amat terkenal metuk keranjang serta dahulunya ia pernah mengganas, secara keji menculik dan memperkosa banyak sekali wanita, asal wanita muda dan cantik, tak peduli wanita itu istri orang, ia tak mau berhenti kalau belum dapat menculiknya. Metuk kirinya juga menjadi buta karena kesukaannya mempermainkan istri orang karena dahulu ia pernah tertangkap basah, dikeroyok orang sedusun, biarpun ia berhasil melarikan diri mengandalkan kepandayaannya, namun metuk kirinya tertusuk pedang dan menjadi buta sebelah. Namun matu yang tinggal sebelah itu tidak mengurangi sifatnya yang buruk, bahkan ia menjadi makin gila karena merasa sakit hati melihat betapa wanita-wanita merasa jijik kepadanya karena matanya. Ia makin mengganas dan baru ia bersama tujuh orang saudara tidak berani mengganas lagi dan terpaksa menyembunyikan diri setelah muncul si Dewa Pedang Yeu Tiang Sin yang melabrak mereka di atas perahu pembesar. Kini melihat darah remaja yang cantik jelita dan mengaku berjuluk bayangan bida dari ini, seketika kambuh penyakitnya dan mantanya yang tinggal sebelah itu berkedip-kedip serta bersinar penuh nafsu. Ia sudah meloncat maju dan berkata kepada si mati merah, Tuanku, serahkan anak ayam ini kepadaku memang dia lebih pantas untukmu. Terkamlah kata si mati merah menyeringai dan mundur, ia masih memandang rendah gadis itu serta merasa yakin bahwa adiknya yang telah ahli menghadapi wanita itu bisa menundukkan gadis ini. Si mati satu maju sampai dekat di depan gadis itu, si anli engcu, darah remaja yang cantik dan jenaka itu menggerak-gerakan cuping hidungnya yang mancung, lalu berkata, Ih, bau busuk! Kau ini si mati buta, keringatmu bau bangkai, tanda bahwa sebentar lagi engkau akan menjadi bangkai si mati satu menyeringai, memperlihatkan deretan gigi yang besar-besar dan berwarna kuning di balik bibir membiru, hehehe, nona muda yang manis. Mau kulihat apa yang kau akan lakukan dan katakan kalau engkau sudah berada di dalam pelukanku, hehehe. Belum habis ucapannya, tiba-tiba si mati satu ini sudah menubruk maju, gerakannya cepat sekali, kedua lengannya dikembangkan, sepuluh jari tangannya juga terbuka dan dengan gerakan gesitia merangkul leher dan pinggang. Sesungguhnya gerakannya itu adalah jurus ilmu silat yang bernama Goho Potow, macan lapar menubruk kelinci, semacam jurus serangan dengan pukulan bertubi-tubi dari kedua tangan, akan tetapi oleh si mati satu ini dirubah menjadi tubrukan buat menerkam tubuh gadis yang menggeirahkan itu. Menjijikan darah ita berseru marah dan ia hanya menggeser kaki miringkan tubuh saja, gerakan ini cukup membuat si mati satu menubruk tempat kosong. Dan sebelum si mati satu dapat memperbaiki posisi tubuhnya yang terhuyung ke depan, secara tiba-tiba saja tubuh darah itu berkelebat, meloncat ke atas serta dengan gerakan indah sekali kakinya setelah menendang dari atas, ujung sepatunya membuat gerakan menotok yang tepat sekali mengenai jalan darah di tengkuk si mati satu. Kelok tubuh orang yang gerakannya gesit dan ringan sekali itu sudah melayang turun kembali ke atas tanah dan berdiri sambil bertolak pinggang. Selaka adalah si mati satu. Tiba-tiba saja ia meringis lalu, menangis. Tak dapat menahan lagi ia, air matanya bercucuran, dan matanya yang masih baik, sedangkan matanya yang sudah rusak hanya bergerak-gerak, demikian mengguguk ia menangis sampai hidungnya pun mengeluarkan air. Pemandangan ini aneh dan lucu sekali akan letak P. Ye Uli yang tahu diang dia menjadi kagum. Gadis itu ternyata memiliki ginkang yang mengagumkan dan tingkat kepandainya agaknya tidak di sebelah bawah tingkat kepandainya dua orang murid perempuan T. T. E. Kok Liong Lohsu. Akan tetapi gadis ini memiliki ginkang tinggi dan sifat ugal-ugalan, nakal sekali dan suka mempermainkan orang. Buktinya menghadapi si mati satu yang tentu akan mudah ia robohkan itu tadi ia bersusah payah meloncat hanya untuk dapat menotok jalan darah di tengkuk yang mengakibatkan si mati satu itu menangis di luar kehendaknya, dan itu pania lakukan dengan meloncat karena agaknya gadis itu tidak sudi melakukan totokan dengan tangan melainkan dengan ujung sepatu. Kiranya dalam datlok terakhir tadi ketika golok menyambar, darah itu meloncat ke depan lalu membalikan tubuh, tangannya bergerak melepas sebatang jarum yang dengan tepat menancap mati kanan lawan bahkan terus masuk dalam sekali, kakinya menendang ke arah pergelangan tangan sehingga golok lawan terpental. Gadis itu berdiri sambil bertolak pinggang tersenyum mengejek kepada si mati satu yang kini mengaduh-aduh dan merintih-rintih dan cepat ditolong oleh saudara-saudaranya. Akan tetapi jarum itu menancap terlalu dalam, tidak tampak lagi dan sukarlah menolong nyawa orang itu karena jarum menyelingap memasuki otak dalam kepala. Perempuan Jahanam, kau harus mengganti nyawa bentak si mati merah ketika melihat saudaranya itu berkelojotan seperti ayam disembelih. Tujuh orang itu kini sudah merebahkan tubuh si mati satu ke atas tanah masing-masing mencabut golok dan pedang dan mengurung gadis yang masih tersenyum-senyum. Aha, baru sekarang kalian tidak memandang rendah dan hendak maju mengeroyoku? Bagus, bagus, baik begitu agar aku tidak perlu membuang banyak waktu. Majulah bersama dan matilah bersama. Dunia akan menjadi lebih bersih dan lebih tenteram kalau kalian mampus ye uli kembali memandang penuh perhatian. Boleh jadi tingkat kepandayan tujuh otak itu lebih rendah akan tetapi kalau mereka maju mengeroyok dan kalau gadis itu masih bersikap sembrono seperti tadi, ada bahayanya juga. Maka kini ia lalu duduk di atas tanah, dekat gundukan tanah kuburan keluarganya, menonton dan tangannya mempermainkan tanah-tanah kering. Ia melihat betapa tujuh orang laki-laki kasar itu mengurung si gadis, senjata mereka berkilauan saking tajamnya. Gadis itu masih berdiri enak-enak di tengah, senyumnya mengejek, matanya mengeling ke kanan ke kiri mengikuti gerakan mereka, tangan kiri mendekati saku baju di mana tersimpan jarum-jarumnya, tangan kanan merabat pedang yang tergantung diinggang. Cantik jelita dan gagah perkasa tampaknya, dan hati Ye Uli makin terpikat dan kagum. Banyak sudah ia bertemu dengan wanita-wanita cantik jelita, bahkan pernah dirayu seorang wanita cantik sekali seperti Dewi Suling, pernah pula melihat dua orang darah jelita, murid Tote E Kong Liong Losu, Ya Ok selain gagah perkasa juga muda remaja dan cantik jelita, bahkan melihat mereka dalam keadaan telanjang bulat ketika menolong mereka. Namun, belum pernah ia merasa hatinya terbetut seperti saat ini oleh gadis yang lincah jenaka dan ugal-ugalan yang mengaku berjuluk Sian Lien Chu itu. Si meti merah berseru keras dan ini merupakan apa-apa agaknya bagi saudara-saudaranya karena serentak mereka bertujuh itu maju menerjang dengan senjata mereka mengeroyok gadis itu, kembali Ye Uli kagum dalam hatinya. Gadis itu benar-benar memiliki gintang yang hebat. Tubuhnya yang ramping itu bergerak cepat sekali, melebih daripada kecepatan gerakan senjata lawan berkelebatan ke kanan-kiri, seolah-olah gerakan seekor burung walet, menyelinap di antara sambaran senjata, mengelap ke kanan-kiri, menyepak pergelangan tangan lawan dan di lain saat tangan kanannya indah memegang sebatang pedang yang berkilauan putih dan ternyata pedangnya itu adalah pedang perak seperti juga jarum-jarumnya. Pedang itu putih mulus dan bersih sehingga waktu dimainkan, berubahlah menjadi gundukan sinar putih menyilaukan mata. Ye Uli menyaksikan ilmu pedang Kunlun Tiam Hoat yang amat indah dan cepat. Ia mengenal ilmu pedang ini dan diam-diam ia harus mengakui bahwa gadis ini teh mendapat latihan serta didikan seorang tokoh Kunlun Pai yang pandai. Gerakannya indah seperti orang menari, cepat seperti kilat menyambar. Hatinya kembali lega sebab jangankan baru dikeroyok tujuh orang itu, biar ditambah tujuh orang lagi, ia tidak perlu mengkhawatirkan keadaan gadis itu. Betul saja dugaannya, terdengar suara berkerontangan serta teriakan mengaduh ketika gadis itu memutar pedang dan membalas serangan. Kemana saja pedangnya berkelebat, pasti senjata lain terpental tertadarah munkrat. Juga tangan kirinya bergerak dan sinar-sinar putih jarumnya meluncur ke sana-sini. Teriakan mengaduh makin riuh disusul robohnya tujuh orang itu yang mengaduh-aduh. Pedang di tangan gadis itu lalu berkelebat menyambar ke arah delapan orang yang sudah roboh. Ye Uli kaget sekali dan mencela di dalam haranya ketika melihat betapa pedang itu telah menyambar serta dalam sekejap metle, telah membuntungi delapan buah telinga para bajak itu. Masih tidak lekas pergi dari sini? Menanti Sian Li Eng Chu memenggal leher kalian gadis itu mengancam sambil memutar-mutar pedangnya. Walaupun pedang itu telah membuntungi delapan buah daun telinga serta melukai pundak, lengan dan paha, tetapi sedikit pun tidak terkena darah. Keadaan delapan orang itu amat menyedihkan. Semua terluka serta si metu satu tadi masih berkelojotan dalam sekarat. Tiga orang lagi menderita luka berat dan juga berkelojotan. Empat orang yang juga leluka masih bisa bergerak. Mereka ini sambil merintih-rintih lalu membantu saudara-saudaranya yang tak bisa berjalan sendiri, masing-masing memondong seorang kawan kemudian tanpa pamit mereka pergi dari tempat itu setelah memungut delapan buah daun telinga yang buntung. Karena mereka itu takut kalau-kalau si nona ganas mengejar, empat orang itu menahan sakit serta terus lari sehingga dalam waktu cepat mereka sudah tidak tampak lagi. Kau ganas sekali, nona gadis yang baru saja memasukkan pedangnya ambil tersenyum puas itu membalikan tubuhnya melihat kepada Ye Uli yang masih duduk dengan metel, terbelalak, mulutnya lalu cemberut serta tipinya merah. Telunjuk kirinya menuding ke arah Ye Uli ketika ia memaki dengan kata-kata ketuseng kau ini bekas pelayan macam apa. Tadi bersikap seperti seorang pelayan setia, sekarang ada orang memela nama baik dari kuburan keluarga majikanmu malah kau mencela. Hayo jawab apa itu pringas-pringis kayak monyet? Kenapa kau sebut aku ganas Ye Uli menjadi merah mukanya, merah sampai ke telinganya? Baru sekali inilah ia dimaki-maki oleh seorang gadis, akan tetapi tidak menimbulkan marah di hatinya, hanya menimbulkan rasa malu. Akan tetapi, dilubuk hatinya ia memang tidak puas melihat keganasan gadis itu, maka ia menjawab. Aku, aku merasa ngeri melihat kau membuntungi daun telinga mereka tadi. Setelah mereka kalah, apakah masih perlu dibuntungi daun telinga mereka? Uh, kau bujang tahu apa? Baru dibuntungi daun telinganya mereka itu masih untung besar. Coba kalau bertebu pendekar lain, umpamanya pendekar cengeng, tentu mereka itu bukan hanya daun telinganya yang buntung, melainkan lehernya Ye Uli terbelalak saking herannya, mendengar disebutnya nama pendekar cengeng. Karena nama itu adalah dia sendiri. Pendekar cengeng? Kenalkah? Nona kepadanya. Gadis itu menggeleng kepala serta bibirnya diliarkan menghina. Perlu apa mengenal seorang suka menangis? Biar dia seorang pendekar, kalau cengeng sungguh tidak patut. Tetapi aku memang mencari dia. Eh, kau ini pelayan keluarga Ye U, tentu tahu dia. Bukankah pendekar cengeng yang suka membantu orang yang tertindas itu cucu mendiang Ye Ulocian Pua, orang tua gagah si Ye U, satu-satunya keluarga yang terbebas daripada maut ketika Heksiswa Kuibor membasmi keluarga Ye Ulocian Pua Ye Uli makin heran. Gadis ini, semuda itu sudah banyak pengetahuannya, bahkan tahu pula akan keluarganya. Ia mengangguk, memang betul Nona. Akan tetapi mengapa Nona mencari Ye U Kong Cu, suan muda Ye U bocah cengeng itu sombong sekali, malang melintang di dunia Kang Ong tidak memandang macu kepada orang lain, aku hendak mencarinya dan menantangnya bertanding. Kenapa? Apa kesalahannya Ihaha kau ini cerwet benar? Dan tidak tahu terima kasih, tahukah kau bahwa kalau tidak ada aku tadi, kau sudah mampus di tangannya Tung Hai Pak Ong. Dan kuburan majkan bu ini sudah dibongkar, tulangnya dihancurkan? Dan kasepatah kata pun tidak pernah berterima kasih kepada Ku Ye Uli cepat-cepat bangkit lalu menjurah ke arah gadis itu. Ah, maafkan aku Nona. Aku mengaturkan banyak terima kasih atas pertolonganmu tadi sehingga sampai detik ini, aku masih hidup dan kuburan ini tidak dibongkar orang, ci. Beginikah sopan santan seorang bekas pelayan, keluarga Ye Uli? Hem Ye Uli Ciam Pua masih hidup dan melihat sikapmu ini, tentu kau akan digampar dan nantinya dipecat dengan tidak hormat tanpa mendapat pesangon Ye Uli. Teringat bahwa kini sedang bermain sebagai pelayan, maka untuk menyesuaikan diri ia berlutut, mengangguk-angguk dan minta maaf serta mengaturkan terima kasih. Heran sekali dia. Biarpun ini hanya merupakan permainan sandiwara baginya, namuah hatinya merasa tulus ikhlas biarpun ia harus berlutut seperti itu. Nah, begitu baru tahu peraturan dan sopan santun namanya. Eh, pelayan, kau ketahulah bahwa antara majikanmu yang tua Ye Uli Ciam Pua dan kakeku terdapat persahabatan maka engkau harus menganggap aku sebagai seorang Nona majikan pula. Aku pun menganggap kau sebagai pelayan keluargaku sendiri, maka aku tadi tidak ragu-ragu untuk menolongmu. Dan sekarang, aku berbalik ingin minta pertolongan darimu, tentu saja saya bersedia melakukan perintah Nona, akan tetapi saya hanya seorang pelayan biasa, dapat menolong apakah gadis itu lalu duduk di atas sebuah batu di depan gundukan tanah kuburan. Sikapnya bebas duduknya juga bebas seperti seorang laki-laki saja. Kau duduklah dan dengarkan aku ia memandang wajah Ye Uli penuh perhatian kemudian ia mengerutkan alisnya yang kecil panjang dan hitam sekali. Kau tentu masih kecil ketika keluarga Ye Uli basmi musuhnya. Selama belasan tahun itu, kau menjadi apa dan berada di mana pertanyaan yang tiba-tiba itu membuat Ye Uli gugup juga sehingga sejenak ia tidak mampu menjawab, hanya memandang wajah yang semakin lama makin cantik baginya itu eh, kau memandang apa bentak Nona itu? Anu, eh, anu, memandang Nona, kau mau kurang ajar? Ya eh, tidak sama sekali. Bagaimana saya berani? Dan kalau tidak memandang kepada Nona, bagaimana saya dapat diajak bicara gadis itu menggerak-gerakan alisnya, menimbang-nimbang lalu tersenyum betul juga kau? Kukira tadi pandang matamu kurang ajar seperti pandangan matisi-matisi satu tadi. Nah, kau dulu menjawab pertanyaanku, semenjak itu, Ye Uli sudah dapat menenangkan hatinya dan sudah dapat mencari akal untuk menjawab. Selama ini saya menjadi petani di dusun, Nona. Hari ini kebetulan hari ulang tahun kematian keluarga majikan saya, maka karena teringat akal budi mereka terhadap orang tua saya dan saya, maka saya datang untuk sekedar memberi hormat. Hem, bagus. Kau mengenal budi. Apakah kau bisa membaca? Ataukah buta huruf pertanyaan aneh-aneh, pikir Ye Uli yang mengangguk. Sedikit-sedikit saya bisa, Nona. Baik, aku tidak senang kalau kau buta huruf, akan menambah kebodohanmu dan tentu akan menjengkelkan saja. Kau bilang tadi bahwa kau tahu akan pendekar cengeng. Betulkah Ye Uli mengangguk? Dan akan mengenalnya. Kalau bertemu dengannya, kembali Ye Uli mengangguk sambil menelan rudah. Ia tidak biasa membohong, maka ia pilih lebih baik tidak berkata apa-apa. Kalau hanya membohong dengan kata mengangguk itu mudah. Bagus, mulai sekarang biarlah kau menjadi pelayanku. Kau bisu mengurus kuda, kan? Nah, baik. Kau ku beri gaji secukupnya, makan dan pakaian akan ku beri. Jangan takut kekurangan. Aku perlu bantuanmu mencari pendekar cengeng. Kalau sudah bertemu dengannya, kau berhenti menjadi pelayanku bagai mawa. Maukah kau membantu sebagai balasan pertolonganku tadi hebat? Bocah ini benar-benar pintar sekali. Banyak akalnya serta bisa memengaruhi hati orang. Pikir Ye Uli. Entah putri siapa dia ini. Heran dia mengapa ayah bunda anak ini membiarkannya terlepas seorang diri. Dia mirip seekor kuda betina liar yang sekali terlepas lalu menjadi binal dan ugal-ugalan. Akan telapi seekor kuda betina yang hebat. Tak mungkin ia menulak. Menjadi pelayan pun jadilah asalkan bisa berdekatan dan dapat melihat sinar matu serta senyumnya setiap hari. Ah, aku sudah meajadi gila, pikir Ye Uli. He he he. Hayo jawab. Melamun apalagi tangan gadis itu menyambar dan pelak pundaknya telah ditampar. Ye Uli merasa betapa tangan gadis itu mengandung tenaga ginkang, maka ia tahu gadis itu tidak hanya semibarang menegur, tetapi juga mengujinya. Mungkin gadis itu ragu-ragu serta curiga, karena sebagai bekas pelayan keluarga jagoan, mungkin dia sendiri pun mempelajari ilmu silat. Aduh! Nona, kenapa Nona memukul saya Ye Uli membuat gerakan wajar, terjengkang lalu roboh, serta mengaduh-aduh memegangi pundaknya yang tertampar tadi. Gadis itu tersenyum. Lega hatinya bahwa pelayan ini tidak mengerti ilmu silat. Kalau lain kali kau tidak cepat menurut perintahku, baru akanku pukul betul-betul. Tadi cuma tamparan pelan saja. Nah lekas jawab, mau atau tidak engkau menjadi pelayanku dan membantuku mencari pendekar cengeng Ye Uli cemberut, masih mau akan tetapi Nona jangan bersikap terlalu galak terhadap saya, aku tidak biasa bersikap galak terhadap pelayan, akan tetapi aku belum pernah mempunyai pelayan setolol engkau ini. Eh, siapa namamu ditanya namanya, Ye Uli bingung. Ia tidak biasa membohong dan kalau saja Nona ini tidak lagi mencari pendekar cengeng untuk diajak bertanding. Tentu ia pun mengakui terus terang bahwa dialah si pendekar cengeng. Akan tetapi untuk pergi begitu saja meninggalkan Nona ini, tak mungkin dapat ia lakukan karena seluruh perasaan hatinya memaksa untuk selalu berdekatan dengan Nona ini. Terpaksa ia harus mencari nama dan teringalah ia akan nama seorang pelayan cilik keluarganya yang dahulu juga ikut terbunuh, yaitu Aliyok. Maka cepat berkata menjawab, nama saya Aliyok, Nona, hem, itu nama singkatan, nama lengkapmu siap, Aliyok saya tidak tahu Nona. Dahulu semua keluarga majikan saya menyebut saya, Aliyok. Dian siapakah nama Syochia, Nona-Nona itu menggerakan alisnya, matanya mengering tajam bibirnya cemberut. Mati aku, pikir Ye Uli yang merasa seakan-akan jantangnya tertusuk. Begitu cantik menariknya Nona ini kalau sudah marah-marah seperti itu. Eh, mau apa kau tanya-tanya nama ku segala Nona itu membentak. Sambil memandang wajah Nona itu penuh kagum, Ye Uli menjawab, setelah menjadi pelayan Nona, saya harus mengetahui nama Nona. Bagaimana kalau ada orang bertanya siapa Nona? Bagaimana kalau ada orang bertanya siapa Nona majikan saya? Apakah saya harus menjawab tidak tahu hem, kau betul juga Aliyok. Namaku Syolan, si Lim. Akan tetapi aku lebih terkenal dengan Sian Li Eng Chu, Lim Syolaklan. Sebuah nama yang indah bagi Ye Uli serta sekaligus nama ini terukir di dalam hatinya. Dia tersenyum di dalam hati, Nona ini begitu bangga akan nama julukannya, bangga akan ilmu silatnya sehingga menganggap seolah-olah diri sendiri terpandai di dunia Kang O. Hem, seorang bocah dengan kepala kosoak seperti ini dibiarkan saja berkelana seorang diri, sungguh berbahaya. Tidak mengenal tingginya langit dalamnya lautan. Perlu sekali dilindungi dan dijaga, kalau tidak tentu akan terjerumus dalam bahaya dalam waktu dekat. Kalau begitu marilah kita berangkat Syokhia, kau ambilkan galu kudaku, tadi kuikat di sebuah pohon di sana. Syolan menunjuk ke selatan di mana terdapat segerombolan pohon dan Ye Uli berjalan ke arah yang ditunjuk melaksanakan perintah. Dari belakangnya, Syolan memandang. Memang hebat keluarga Ye U, pikirnya seorang bujang saja begini tampan dan bagus gerak-geriknya dengan bentuk tubuh yang jantan. Sayang ia bodoh, pikirnya lagi. Akan tetapi tentu saja bodoh kalau pintar masa menjadi pelayan. Lamunannya buyar ketika pelayannya itu datang sambil menuntun kudanya. Dengan gerakan ringan dia melompat naik ke punggung kudanya, lalu berkata, Hayo kita berangkat, ke mana nona ke mana lagi kalau tidak mencari pendekar cengeng? Kau tahu di mana ia sekarang ini aku harus mengarang cerita, pikir Ye Uli, agar dia percaya dan mereka dapat terus berkumpul dan melakukan perjalanan bersama. Saya pernah bertema dengan Ye U Kongcu dan dia pernah bilang bahwa dia ingin merantau ke Kota Raja. Sebaiknya kita menyusul ke Kota Raja dan karena namanya sudah terkenal tentu kita dapat bertanya-tanya sepanjang jalan hem benar juga pendapatmu itu. Akan tetapi Kota Raja amatlah jauh nona menunggang kuda, tentu tidak akan lelah, hem marilah nona itu tentu saja tidak menyatakan isi hatinya yang membuatnya meragu. Biarpun orang muda ini menjadi pelayannya namun keadaan orang muda ini terlalu tampan untuk menjadi pelayan. Siapa tahu, jangan-jangan orang-orang di jalan mengira bahwa pemuda ini bukan pelayannya, tetapi sahabatnya atau lebih celaka lagi, sebagai suaminya Atan Tunanganaya. Inilah yang membuat ia tadi ragu-raga karena kalau harus melakukan perjalanan ke Kota Raja yang jauh tentu makan waktu yang cukup lama. Eh, nona tanda tanya. Jangan cepat-cepat, nona, mana mungkin saya dapat menyusu larinya kuda Ye Uli berteriak-teriak ketika nona itu mempercepat kudanya. Sioklan menoleh dan menghela nafas panjang. Wah, berabe juga mempunyai pelayan, pikirnya. Kalau dia harus melakukan perjalanan yang lambat hanya demi untuk mencegah pelayannya ketinggalan ini berarti dialah yang harus melayani si pelayan. Ah, apa perlunya ini? Dan dia pun hanya membutuhkan Aliok untuk mengenal dan mencari pendekar Cengeng. Dia sada bertanya-tanya dan orang-orang Kang Owe sudah pula mendengar nama pendekar Cengeng sebagai seorang pendekar muda yang barang muncul, akan tetapi tidak seorang pun tahu di mana adanya si pendekar itu, dan dia mendengar pula bahwa sukar untuk mengenal si pendekar muda karena pendekar itu tidak pernah menonjolkan diri bahkan lalu bersembunyi dari dunia Kang Owe. Maka ia mengambil Aliok sebagai pelayan untuk membautunya, akan tetapi siapa duga bahwa risikonya malah berat. Baru dalam perjalanan saja ia harus menjalankan kudanya perlahan-lahan agar si pelayan tidak ketinggalan. Aku akan jalan dulu ke dusun depan. Biar ku tunggu engkau di sana, kau jalanlah lebih cepat teriaknya sambil menoleh lalu membalapkan kudanya ke depan. Ia akan menjadi kesal setengah mati kalau harus menjalankan kudanya perlahan-lahan, mengimbangi si pelayan yang berjalan kaki begitu lambat. Akan tetapi, sejam kemudian Sholan menghentikan kudanya termangu-mangu di atas kuda. Ah, ia telah bersikap keterlaluan. Pelayan itu harus berjalan menyusulnya dan tentu saja tertinggal jauh. Entah mengapa, membayangkan wajah pelayan itu timbul rasa kasihan di hatinya, padahal kalau berhadapan ia ingin memperlihatkan kekuasaan dan kegalakannya. Biar ku tunggu dia di sini, pikirnya dan ia pun melompat turun dan duduk di bawah pohon yang teduh. Akan tetapi, alangkah herannya ketika ia menengok, ia melihat bayangan si pelayan itu melenggang. Keheranan hati Sholan tidak melawan kekagetan Yewuli, ketika di tikungan itu ia melihat si nona duduk menantinya. Hal ini sama sekali tidak pernah disangkanya. Ia mengira bahwa gadis itu benar-benar meninggalkannya sampai ke dusun di depan, maka tadi karena tidak ingin tertinggal jauh dan ingin mengamat-amati seng nona itu dari dekat, maka ia telah mempergunakan ilmu lari cepat mengejar. Siapa kira gadis itu kini berhenti di situ dan menantinya? Sebab tidak menduga maka ia terlihat di tikungan dan sudah kepergok. Tetapi lalu ia mencari akal, ia berpura-pura lari terhuyung-huyung napasnya terengah-engah serta begitu tiba di depan nona itu, ia lalu menjatuhkan diri kelelahan. Waduh, si Ocia, bisa putus napasku kalau begini, ia terengah-engah. Aliok, kenapa kau berlari-lari habis? Nona membalapkan kuda. Saya tidak mau tertinggal jauh. Namanya saja pelayan, tentu harus selalu mengiringkan majikannya. Masa harus melakukan perjalanan terpisah salahmu sendiri Ye Uli mengangkat sepasang alisnya yang hitam tebal, memandang heran. Loh, salah aku sendiri bagaimana nona kau tidak seperti pelayan? Eh, ku maksud, tidak patut menjadi pelayanku. Ye Uli melirik ke arah pakaiannya. Pakainnya memang sudah sederhana, cukup patut menjadi pelayan. Mengapa tidak patut, nona? Memang saya pelayan, tidak. Engkau lebih pantas menjadi seorang perantau, malah, hem, kau membawa tongkat bambu, seperti pengemis muda ah ini? Sesungguhnya saya, amat takut terhadap anjing, nona. Apalagi anjing kelaparan dan anjing gila. Kabarnya orang bisa gila kalau terkena gigit anjing gila, bisa gila seperti anjing. Mengerikan sekali, sebab itu saya bawa tongkat ini buat menjaga diri untuk mengusir kalau-kalau ada anjing mau menggigit. Huh, setelah menjadi pelayanku, masa terhadap anjing saja takut. Memalukan majikan itu namanya merendahkan nama besar Sian Li Eng Chu gadis itu cemberut, agaknya tidak puas mendengar betapa pelayannya ini amat penakut. Ye Uli diam-diam tersenyum. Kalau dekat dengan nona yang saya tahu amat liai tentu saya tidak takut. Biarlah saya menuntun kuda nona jadi saya selalu dapat berdekatan serta tidak takut lagi di gigi tanjing, juga lebih patut kalau terlihat orang akan tetapi perjalanan menjadi lambat sekali. Memang itu yang dikehendaki Ye Uli. Mengapa nona tergesa-gesa? Bukankah kita mencari orang? Kalau tergesa-gesa, siapa tahu orang itu ju seru berada di tempat yang telah kita lewati sioklan mengerutkan keningnya lalu bangkit berdiri. Hem, betul juga. Marilah kita berangkat lagi, girang hati Ye Uli. Sudah tiga kali nona itu membenarkan pendapatnya serta menurut. Biarpun galak kelihatannya, tetapi sebetulnya nona ini punya penderian yang adil, suka mendengar kata dan tidak membawa maunya sendiri. Sifat seperti ini adalah sifat yang baik sekali, sebab memperlihatkan watak yang bijaksana mau menurut kata-kata orang lain biarpun orang itu cuma pelayan atau bujangnya. Berangkatlah mereka. Sioklan duduk di atas kudanya. Ye Uli berjalan di depan kuda, menuntun kuda itu. Mula-mula Sioklan yang keisengan mengajaknya bercakap-cakap bertanya soal keluarga Ye U. Bahkan bertanya tentang nama pendekar cengeng. Kau tentu tahu siapakah nama Cucu Ye Ulociampo yang kini menjadi pendekar cengeng itu, Aliyo? Sambil tetap menuntun kuda tanpa menoleh agar nona itu tidak melihat perubahan pada wajannya. Ye Uli menjawab, Ye U Kongcu itu namanya Li. Bagaimana dia dahulu bisa terbebas dari tangan Hek Siau Kuibu? Dan Engka sendiri bagaimana bisa bebas? Bukankah Hek Siau Kuibu membasmi seluruh keluarga itu berikut semua binatang peliharaan yang berada di situ waktu itu, kebetulan sekali saya pulang ke kampung, nona. Dan ketika keesokan harinya saya kembali ke kibun mereka telah tewas semua, kecuali Ye U Kong Cuya Ak entah pergi kemana tak seorang pun mengetahuinya. Saya sendiri juga tidak tahu serta tidak bisa menduga, lalu saya hidup sebagai petani di kampung dan setahun sekali saya mendatangi kibun buat bersembah yang di kuburan. Tahun lalu saya bertemu dengan Ye U Kong Cu di kuburan, bagaimana dia? Betul-betul lihaikah? Mana lebih lihai antara di aden aku? Bagaimana saya bisa tahu nona? Akan tetapi, melihat betapa nona tadi memukul delapan orang penjahat, pasti nona lebih lihai dari dia, girang hati sioklan mendengar ini, tersenyum-senyum wajahnya berseri-seri sehingga gelih hati Ye Uli ketika menengok dan mengerling ke arah wajah yang manis itu. Nona yang amat lihai benar-benar membuat saya heran. Seorang nona masih begini muda sudah memiliki kepandayan yang mengalahkan delapan orang kepala bajak. Kalau tidak menyaksikan sendiri, mana bisa saya percaya? Tentu nona ini murid seorang yang sakti seperti dewa dan yang kepandayanya agaknya lebih tinggi daripada mendiang Ye U Kiam Sian sendiri pancingan Ye Uli ini berhasil baik sekali. Dengan penuh semangat, tanpa ia sadari bahwa ia telah menceritakan riwayatnya kepada pelayannya, Sio Lan lalu berkata, guruku adalah kakeku sendiri yang bernama Liero Kuatek dan yang terkenal dengan julukan Tiantesian Kiam, pedang sakti bumi langit, wah, seorang jago pedang seperti mendiang Ye U Kiam Sian seru Ye Uli di luar kesadarannya. Untung ia masih ingat untuk menyebut Ye U Tiantesian dengan julukannya, kalau lupa menyebut kakek tentu akan terbuka rahasianya. Memang, kakeku seorang jago pedang yang amat ternama sekali disensi. Kakeku disensi dan majikan mudikibun seperti sepasang bintang di utara dan di selatan sama cemerlang dan kalau mau diadakan pertandingan sungguh susah dikatakan. Ditimbang sama beratnya, diukur sama besarnya. Akan tetapi di antara mereka tidak pernah terjadi permusuhan maka sukar diketahui siapa yang lebih lihai. Bahkan mereka menjadi sahabat baik, sahabat seperjuangan menentang pemerintah penjajah Goan. Seiya kecil aku dilatih ayah sendiri yang bernama Lim Suye dan kini masih tinggal disensi akan tetapi selama lima tahun terakhir ini aku dilatih sendiri oleh kakeku yang menurunkan ilmu simpanannya kepada ku seorang, wah, pantas saja nona begini lihai soalan semakin berseri wajahnya. Biarpun yang memujinya hanyalah seorang pelayan namun bukanlah sebarang pelayan, melainkan bekas pelayan Ye Ukyam Sian. Kalau tidak lihai, masa dunia Kang Ou menyebutku Sian Li Eng Chu. Sebaliknya bekas majikanmu itu biarpun menjadi pendekar, disebut pendekar cengeng, uh memalukan sekali. Ingin ku coba sampai di mana si kepandainya maka ia begitu sombong diam-diam Ye Uli merasa penasaran sekali. Nona Iai sudah dua kali mengatakan bahwa pendekar cengeng sombong. Apa sih sombongnya dan mengapa? Bukankah menurut Nona ini sendiri tadi bahwa terdapat persahabatan erat, bahkan sahabat seperjuangan antara pendekar Ye Ukyam Sian dan kakek Nona ini. Mengagapan Nona ini mencari pendekar cengeng dan hendak menantangnya dengan sikap kelihatan marah dan membenci? Nona, maafkan pertanyaanku. Mengapa Nona membenci pendekar cengeng? Apakah kesalahannya terhadap Nona, padahal di antara Ye Ukyam dan Nona tidak pernah ada hubungan, bahkan tak pernah saling jumpa apa? Engkau hendak berfihak kepada nyawah, tidak sama sekali Nona. Hanya ingin tahu belaka, hem, kau pelayan tahu apa? Dia telah menghina keluarga ku tidak memandang sebelah mata. Ia sombong. Ye Uli semakin terheran-heran, akan tetapi tidak berani mendesak bertanya. Sementara itu Sholan juga sadar kini bahwa ia telah berbicara terlalu banyak dengan pelayannya ini sehingga ia telah menuturkan keadaan dirinya. Hal ini menimbulkan kejengkelannya dan ia menghardik, kau cerwet benar sih. Hayo jalan lebih cepat. Perutku sudah lapat dan hari sudah hampir gelap, itu di depan ada dusun, kita berhenti dan makan di sana. Syukur kalau ada, aku akan membeli seekor kuda untukmu agar perjalanan kita dapat lebih cepat lagi, saya rasa tidak perlu membeli kuda nona. Bahkan kuda nona ini pun dalam waktu 3 hari lagi lebih baik dijual saja.